Intro Gubernur Jawa Timur Kofi Fa Indar Parawansah berkunjung ke kampung Maibo melalui nempat distrik Aimas Kabupaten Sorong pada hari Kamis 26 Januari 2023 sore Kedatangan Gubernur Kofi Fa disambut dengan hangat oleh masyarakat kampung Maibo Kedatangannya didampingi oleh penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso Pada kesempatan itu, Gubernur Kofi Fa memberikan tali asi kepada masyarakat kampung Maibo dan bantuan peralatan sekolah kepada murid sekolah dasar Penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso mengatas namakan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sorong juga kampung Maibo mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kofi Fa yang juga adalah mantan Menteri Sosial Republik Indonesia karena sudah melakukan karya yang nyata di Bumi Malamoi Kabupaten Sorong untuk kedua kalinya di mana kata penjabat Bupati Sorong sudah membangun Kabupaten Sorong lewat program prioritas Kementerian Sosial yang mempercepat pembangunan di kampung Maibo Ia menambahkan bahwa kabupaten ini juga sudah lama lahir tapi masih memiliki kemiskinan yaitu dengan angka pengangguran yang cukup tajam Oleh karena itu, dengan kunjungan kerja Gubernur Kofi Fa ke Papua Barat Daya dalam rangka misi dagang dan investasi tentunya membantu calon investor untuk memberikan daya ungkit kepada masyarakat yang berada di Papua Barat Daya Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofi Fa indar para wansah saat perjalanan menuju kampung Maibo Ia mengatakan ia melihat banyak sekali kemajuan di Kabupaten Sorong karena adanya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru ada sentra-sentra pertumbuhan permukiman dan itu artinya ada pergerakan dari masyarakat untuk terus tumbuh dan berkemajuan Ia juga menambahkan menurutnya salah satu titik kemajuan yang bisa diharapkan akan menjadi pendorong utama yaitu bilah pendidikannya maju Ketika berkunjung ke kampung Maibo Kofi Fa mengatakan bahwa ia merasa senang ketika mendengarkan cita-cita anak-anak yang bersekolah di kampung tersebut Ia mengatakan perlunya upaya-upaya yang harus dilakukan agar anak-anak yang bersekolah di kampung tersebut bisa lebih dekat dengan cita-cita mereka Bahkan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita anak-anak yang bersekolah di kampung Maibo Ia juga siap untuk mencarikan tempat bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di Jawa Timur pada suatu saat nanti Sebetulnya banyak sekali kemajuan di Kabupaten Sorong karena saya melihat di sepanjang jalan saya menuju Maibo ada sentra-sentra pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru ada sentra-sentra pertumbuhan pemukiman baru dan itu artinya ada pergerakan dari masyarakat untuk terus bertumbuh masyarakat untuk terus berkemajuan Salah satu titik kemajuan yang bisa diharapkan menjadi pendorong utama itu kalau pendidikannya maju Saya senang ketika saya tanya pada anak-anak yang sekolah di LP Ma'arik di sini apa cita-citanya ada guru, ada guru, ada pilot ada TNI, ada polri Nah, hal-hal tertentu memang mungkin harus lebih didekatkan dengan mereka misalnya dunia perbankan mungkin mereka belum punya bayangan perbankan itu seperti apa kemudian pengusaha akhirnya kemudian mereka juga tergerak Saya rasa mimpi-mimpi untuk meraih masa depan yang terus bisa ditumbuh kembangkan kepada anak-anak itu menjadi penting karena ketika anak-anak punya mimpi punya cita-cita maka dia akan punya ikhtiar kerja keras bagaimana mencapainya dan itu butuh ekosistem Saya rasa visi besar dari Pak B.J. Bupati ini bagaimana sebetulnya membungkikan toleransi dan melangitkan peradaban itu luar biasa peradaban itu dibangun starting pointnya adalah dari pendidikan maka tadi saya menyampaikan yang sekarang kelas 6 mungkin orang tuanya boleh memberikan izin siapa yang sebenarnya mau sekolah di Jawa Timur saya akan mencoba mencarikan tempat yang konfini bagi mereka untuk tumbuh kembang dan belajar dengan baik Bapak B.J. Bupati Sorong dari Kabupaten Sorong Tim Tropong News memberitakan geografi dan geografi Kabupaten Sorong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!